Bukit Barisan Pangdam 1 Bukit Barisan, My Gen TNI, MS Fadilah, memimpin upacara serah terima jabatan. Kasdem 1 Bukit Barisan dari Brik Gen TNI Hasanuddin kepada Brik Gen TNI Untung Budi Hartol, yang berlangsung di Makodam, Jalan Gatot Subrot Omedan, Sumatera Utara. Dalam amanatnya Pangdam, menyampaikan bahwa Kodam merupakan salah satu Kodam satu Bukit Barisan yang letaknya sangat strategis, khususnya ditinjau dari aspek geografis wilayah tanggung jawab Kodam yang meliputi empat provinsi serta berbatasan langsung dengan negara tetangga dan dilintasi Selat Malaka yang merupakan jalur penting perdagangan internasional. Lebih lanjut dalam seritijab tersebut Pangdam menyampaikan ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Brik Gen TNI Hasanuddin beserta istri, yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini menunjukkan dedikasi, loyalitas dan integritas, di mana kegiatan-kegiatan komando atas yang dilaksanakan di wilayah Kodam dapat terlaksana dengan memuaskan. Semoga sukses dalam mengembang tugas dan tanggung jawab sebagai asrna kasat. Pangdam Satu Bukit Barisan, My Gen TNI, MS Fadilah, juga menyampaikan kepada Brik Gen TNI Untung Budi Harto beserta istri. Selamat atas kepercayaan yang diberikan pimpinan TNI Angkatan Darat untuk mengembang tugas baru sebagai Kasdam Satu Bukit Barisan. Hari ini saya menyerah terimakan Kasdam, Brik Gen Hasanuddin mendapat promosi tempat baru sebagai asrna kasat. Saya bersyukur, sebenarnya sebagai pimpinan Kasdam saya mendapat promosi jabatan di Mabesat. Dan hari ini juga saya secara resmi menerima Brik Gen TNI Untung Budi Harto, mantan waas of Kasat, untuk menduduki posisi Brik Gen Hasanuddin yang akan berangkat. Kepada Brik Gen Hasanuddin saya mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi loyalitas kerjanya selama ini yang telah membantu kita dan sampai dengan hari ini undang-undang Kodak masih tetap bisa berdiri tegak melakukan tugas-tugasnya. Dan tentu harapan saya kepada Brik Gen Untung untuk bisa meneruskan, melanjutkan, dan manakala masih ada yang dianggap kurang bisa diperbaiki untuk ke depan lebih baik lagi. Itu kegiatan hari ini.